Shalom, Filipi 4 ayat 6 Janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur Saya kenal baik dengan sepasang suami istri yang sederhana yang berjuang untuk pendidikan anak-anaknya sehingga akhirnya mereka memiliki hutang yang sangat banyak bagi mereka Namun dalam kesungguhan hati mereka terus berdoa setiap hari agar Tuhan memberkati mereka dengan kesehatan pekerjaan yang baik, penghasilan yang cukup agar mereka bisa melunasi hutang mereka Setiap bulan mereka hidup dalam komitmen yang kuat sehingga setelah anak-anaknya lulus dalam gaya hidup yang tetap sederhana mereka berhasil melunasi semua hutangnya Saya melihat ada keuntungan lain dari keluarga ini setelah semua anaknya berhasil semua hutangnya lunas yaitu gaya hidup mereka yang tetap sederhana dan setia berdoa dan akhirnya mereka menjadi pasangan yang penuh rasa syukur atas pertolongan Tuhan mereka melayani Tuhan dengan setia kita tidak menjadikan doa sebagai pilihan terakhir kita ketika kita sudah tidak sanggup melakukan usaha yang lain kita menjadikan doa sebagai sumber kekuatan dan sukacita kita karena kita selalu menjalin hubungan intim dengan Tuhan doa menjadi sumber kepercayaan kita bahwa Allah itu hidup dan berkuasa dia hadir selalu dalam hidup kita untuk menolong kita Tuhan memberkati